Halo teman-teman sekalian disini teman-teman kali ini aku akan memperbaiki sebuah TV disini TV nya mereknya TCL ya jadi kondisi atau masalahnya itu dia blank layarnya blank jadi gelap ya lain gelap enggak ada muncul gambar Coba kita tes Hai teman-teman bisa dilihat itu saat start pertama memang muncul logo TCL ya tapi kemudian dia sama sekali tidak tampil ya tidak muncul gambarnya tapi kalau untuk backlight dia masih dah bisa dilihat tuh itu lampu blacknya eh backlightnya lampu backlightnya masih menyalah namun kondisi TV ini blanknya blank dan gelap Oke kita mau cek dulu kebagiannya dulu ya kecek untuk konsumsi daripada tegangan tegangannya ya karena memang rata-rata TV layar blank seperti ini kemungkinan untuk supply tegangan ke LCD nya bisa jadi lebih tidak ada ya oke langsung kita cek aja ya hai 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 saya memastikan terlebih dahulu pada tegangan ini ya biar tegangan Hai tegangan inputnya ada tegangan inputnya muncul ya Hai terlihat dulu oke karena tegangan inputnya bakal muncul ya kecet dulu 12 polnya di kususnya ya kita lihat itu angka 12 polnya muncul ya 12 polnya muncul oke kemudian untuk di ini ya tegangan 3,3 muncul oke ini 3,2 muncul ya tegangannya kemudian kita langsung aja ke pgh-nya ya di sini pgh-nya oke kita lihat itu pgh-nya nggak muncul ya pgh-nya nggak muncul terus Oh di sini pgl-pgl oke di sini pgl-nya nggak muncul juga ya sama sekali nggak muncul Oke teman-teman ini pgl nggak muncul kemudian di sini ada ini apa ya ini pdd ya ini pdd-nya juga nggak muncul ya di sebelah sini oke dari pgh-pgl tegangan utama untuk ini ke LCD nggak muncul ya itu yang menyebabkan layar layarnya ke blank ya oke teman-teman saya pastikan dulu apakah ada komponen yang rusak ini ya atau ada komponen yang short ya menyebabkan pgh-pgl nggak muncul tapi jika memang tidak ada kemungkinan besar ini IC DC converternya makinan bisa jadi ini rusak ya oke sebentar teman-teman oke guys di sini ada kita lihat ya di sini di mic sorry di mainboardnya di mainboardnya ada satu seperti ini kapasitor ya eh kapasitor yang gosong terbakar ya Hai tepatnya di sini nih ini ada kapasitor yang gosong Hai sedih lihat ya Hai nah itu Hai ini sebuah kapasitor gosong Hai ini enggak tahu penyebabnya apa oh bahasa ya pastikan dulu ya teman-teman Apakah ada pengaruh besarnya ke ini jangan phegeha phegeha pg l tidak muncul Hai atau memang DC IC DC converter yang memang sudah rusak saya pastikan terlebih dahulu ya oke guys kita lanjut jadi setelah saya cek ya teman teman semua jadi disini ternyata yang gosong tadi itu adalah L nya ya coil nya atau indiktor jadi disitu itu yang gosong ya udah saya coba lepas tadi ini dia jadi gak tau penyebabnya terbakar atau ada shot tapi yang jelas kita harus coba ganti dulu ini ya L nya kita carikan penggantinya jadi coil ini disini coil nya bisa kita pakaikan coil yang lain tapi dengan ukuran minimal ininya ukuran pusitnya sama ya oke teman teman saya carikan dulu penggantinya ya oke guys ini untuk coil nya saya gak ada penggantinya ya jadi disini coba saya ini langsung saya jumper aja pakai kabel bisa dilihat ya itu saya jumper langsung pakai kabel gak masalah ya guys oke lanjut sekarang kita mau tes setelah ini ya setelah kita jumper tadi sekarang lanjut kita coba tes gimana hasilnya ya sambil ini ya sambil kita ukur sorry ya ini record kamera saya sudah mulai rusak ini oke sambil ini kita tes ya kita nyalakan dulu kita tes kita tes kita ntar oke sudah ngarak coba kita ukur dulu untuk tegangan ini ya jadi 12 call nya muncul ya coba kita cek tegangan bikin hanya dululah masih nol ya teman-teman sekalian UGL nya begitu juga masih nol ternyata gak ada ngaruh ya setelah kita jumper tadi untuk ininya eh tidak ada ngaruh kita lakukan jumper Lnya tadi memang tidak ada ngaruh ya ini tegangan VGH dan VGL nya juga tidak muncul teman-teman dan komponen-komponen yang ini juga tadi saya sudah coba ukur ya seperti kapasitor dioda dan ini ada transistor juga gak ada masalah ya sepertinya memang ini IC DC converter nya sudah rusak ya untuk IC DC converter nya itu ini ntar ya IC DC converter nya itu ada di sebelah sini ya teman-teman ini IC DC converter nya ya disini dia sudah rusak ya karena output daripada ini output nya itu menghasilkan tegangan VGH dan VGL tapi saat kita ukur tidak muncul ya oke teman-teman sekalian ini saya coba cari cara dulu untuk mengganti atau kita coba cangkok tikon ya ditunggu aja teman-teman sekalian oke teman-teman sekalian jadi karena tadi pengecekan yang tadi saya pastikan bahwa ada masalah di ini di seputaran DC converter nya atau bisa jadi mungkin IC DC converter nya itu sudah rusak ya jadi teman-teman sini saya ada tikon tikon yang sama tikon panel dengan seri yang sama ini serinya tadi ya V236BJ1 strip FC01 jadi bersama presis teman-teman sekalian jadi ini saya langsung cangkok ya disini teman-teman sekalian disini saya sudah cangkok ini saya ambil untuk input plusnya 12 polenya ini negatif dan ini 12 polenya dari tikon bawaannya ya oke teman-teman bisa dilihat jadi disini saya tes dulu coba saya tes dulu oke 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 teman-teman sekalian ini sudah saya nyalakan ya sorry ini sudah saya nyalakan jadi saya cek dulu tegangannya ya untuk memastikan bahwa warner bagian desa komperter nya rusak nah di tegangan namanya kita di pin untuk pgh nya itu sama sekali 0 tidak ada tapi disini di tikon cangkokannya kita cek nah itu muncul ya 30 pol muncul 30 pol dc nah kemudian untuk pgr nya di tikon bawaannya tidak muncul dan disini di tikon cangkokan yang saya buat ini muncul sekitar minus 7,9 pol ya nah kemudian disini ada hp aa nya kita cek hp aa di tikon bawaannya itu sama sekali juga tidak ada tegangan dan kita cek di tegangan tikon yang saya cangkok ya nah itu muncul 9 pol jadi memang ini di area dc converter ini udah rusak sebelum saya melakukan jumper tikon langsung ya secara full saya mau mencoba untuk mengganti dc converter bawaannya ini dengan ini ic dc converter yang tikon yang ini saya cangkok ini ya jadi saya mau pindahin dulu oke teman-teman ini mungkin video ini untuk melepas ini saya tidak record ya jadi saya skip aja nanti tapi ini saya pindahkan dulu ya oke teman-teman sekalian ini untuk yang tikon cangkokannya saya sudah copot ini ic dc converter saya akan lanjut copot untuk ic yang di tikon bawaan ini saya skip lagi ya teman-teman yang bisa dilihat sudah saya copot yang ini ic dc converter yang bagus lanjut saya akan mencopot ic dc converter yang rusak saya skip aja kita teman-teman sekalian ini ic dc converter yang ini bawaannya yang rusak sudah saya copot ini ini saya letak di sebelah sini ya nah sekarang kita akan pasang yang bagus yang bagus untuk pemasangan saya skip juga ya untuk menghemat waktu teman-teman oke teman-teman jadi ini sudah selesai saya ganti ya untuk ic dc converter nya bisa dilihat ini ya sorry kameranya kurang fokus ya teman-teman jadi ini sudah saya ganti dc dc karena untuk menghemat waktu ini sudah saya ganti rencana yang saya mau tes langsung tes langsung pengukuran ini saya dekatin kameranya dulu jadi ini bisa dilihat teman-teman sekalian itu ic dc converter nya sudah yang baru ya maksudnya t-con yang bagus saya pergunakan pakai ic dc converter yang dari t-con yang bagus sekarang ini saya mau langsung tes dc nya teman-teman sekalian sebentar saya akan langsung tes sampai kita ukur tegangannya ya teman-teman sekalian sebentar saya colokkan dulu tv nya kita lihat tv nya sudah nyala backlight nya sudah muncul saya mengukur tegangannya mudah muncul teman-teman sekalian kita ukur pgl nya dulu baga muncul sudah muncul berhasil teman-teman muncul bisa dilihat itu bisa dilihat teman-teman sorry kurang kelihatan jadi disini untuk vgl nya muncul dan untuk vgl juga muncul walau disini 8 volt tadi 7 volt ya teman-teman sekarang kita cek hp AA nya muncul 29 volt ini saya prediksi sepertinya gambar sudah muncul teman-teman coba saya angkat dulu teman-teman sekalian semoga berhasil oke berhasil teman-teman bisa dilihat nah itu dan ini untuk display sudah muncul teman-teman teman-teman display nya tadi restart langsung mati awalnya sekarang ini muncul berhasil nanti akan saya terus ke gambar teman-teman dan penggantian IC DC converter nya berhasil teman-teman sekalian kita tidak perlu mencangkuk sekaligus tikon nya karena tadi memang maaf saya belum menyampaikan bahwa saya untuk ukur resistansi di tegangan VGH VGL nya resistansi normal tidak masalah dan juga di 3,3V normal resistansi tidak menunjukkan short maka saya memprediksi bahwa IC DC converter nya rusak dan ternyata benar setelah saya ganti ini layarnya muncul teman-teman sekalian nanti di video terakhir untuk finishing saya tutup dulu nanti casing nya dan saya pasang untuk tes gambar langsung ke antena teman-teman ini saya tunjukkan untuk apa namanya ini untuk tikon yang ini ya tikon cangkok yang rencana saya cangkok tadi saya sudah ambil untuk IC DC converter nya karena ini tikon nya bagus ya jadi untuk penggantian daripada penggantian daripada IC DC converter ini berhasil tanpa kita harus melakukan cangkok habis dari tikon nya dan ini dia tadi penggantian daripada IC ini IC CMO atau IC DC converter nya oke teman-teman kita kita lanjut tutup dulu ya untuk ininya casing nya karena ini ini sudah berhasil TV nya sudah muncul layarnya saya tutup dulu casing nya nanti kita tes terakhir untuk gambarnya dan untuk bentukannya saya skip teman-teman sebentar ya oke teman-teman kita lanjut ini sudah saya colokan kabel antena dan ini nya dan saya lakukan TV nya sekarang saya mau tekan tombol power oke kita lihat tidak tampil untuk gambarnya oke berhasil dan ternyata ini berhasil gambarnya sudah tampil teman-teman oke teman-teman sekalian jadi kesimpulan seperti itu dan ternyata kita dapati tadi kesimpulannya bahwa tegangan PGH dan PGH terima kasih Terima kasih.